Halo guys, akhirnya di Tower of Trial Floor yang paling tinggi ya Floor 9, kita lihat apakah yang paling tinggi itu paling gampang ya Dan saya seperti tim ini ya, tim base farming saya dan saya pakai foot attack ya guys ya Oke, jadi di boss yang baru ini kita wajib 3 kartu ya 3 kartu yang diri sendiri ya, 1 hero 3 kartu ya Jadi kalau nggak 3 kartu itu nggak ada damage-nya Oke, langsung aja kita ceset kemana nih Kalau bisa sih saya punya melee LP itu crit ya Jangan passion terus, kalau passion terus nggak crit ya Aduh, ini boss ini emang nggak ada damage ya Tapi kayaknya lebih susah yang lawan sebelumnya ya, yang rune ya Oke, ini kita ceset aja ke melee ya Ada 3 kartu melee ya, ada 3 kartu Jadi nanti dia bisa ngedamage guys 1 kartu lagi digeser aja ya Kita butuh 3 kartu, 1 hero ya 3 kartu, 1 hero Nah, ini cakep, udah pasti lah Next turn itu udah pasti ngedamage ya Oke Nah, kita butuh 3 kartu ya Nah, kita butuh 3 kartu ya Jadi, langsung aja yang ada 3 kartu Melee saya nggak di crit-crit loh ya Perlu crit nih, crit Oke Karena nggak ada crit yaudahlah ala kadarnya aja lah ya 1, 2, 3 Nah, seperti ini ya, kita perlu 3 kartu hero yang sama 2, 2, 2, 3 Nah, yang ketiga baru damage ya Trot Widi, coba kalau tadi kartu kuning ya Kalau di crit-in udah pasti rata semua ya 2 tank bisa-bisa rata guys Cuman lagi Nggak hoki aja ya Kartunya nggak kena crit ya Nah, sekarang juga Ini kayaknya kita bisa win ya Win ya 3 kartu Kita cukup butuh 3 kartu ya 1, 2 Nah, ini rata nih guys Badai Oke Immunity Yang ketiga ini ya Shred Wih, digaten aja guys Ini cepet banget Ternyata yang paling atas itu Nggak selalu yang paling susah ya Bisa jadi yang paling atas itu Paling gampang guys Oke Wih, dapet 20 guys 20 Kenapa nggak 50 ya Biar lebih seger Oke guys, sampai disini dulu Video saya hari ini Sampai ketemu lagi di my next video guys See you guys Dadah